Intro Sahabat senior yang diberkati Tuhan Salam sehat untuk kita semua Senang rasanya saya dapat menjumpai Anda Dalam acara Jendela Hati Saya Pendeta Emeritus Elizabeth Hasikin Dari GKI Perumahan Citra 1 Judul renungan kita kali ini adalah Marah yang dilandaskan pada surat Efesus 4 ayat 26-27 Apabila kamu menjadi marah Janganlah kamu berbuat dosa Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis Mari kita berdoa Dengan rasa syukur kembali kami datang kepadamu ya Bapak yang baik Sebentar kami akan mendengarkan renungan firmanmu Tolonglah agar setiap kami dapat mengimaninya Menerimanya Dan menjadikan itu sebagai panduan dalam hidup kami Di dalam nama sang firman yang hidup Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa Amin Sahabat senior Suatu kali Penulis mengatakan Saya mengajak anak saya yang satu itu berusia 5 tahun Ke sebuah pusat perbelanjaan Ia minta dibelikan sebuah barang yang menurut saya kurang perlu Maka Ia pun mengekspresikan kemarahannya dengan duduk di lantai Di depan sebuah elevator Dan menangis sekeras-kerasnya Saya berusaha mengajaknya berbicara Tapi dia malah menangis lebih keras Mungkin Sobat Lansia pernah juga mengalami Atau melihat hal serupa Atau mungkin pernah melihat ekspresi kemarahan yang lain Misalnya tidak bertegur sapa Atau melakukan tindak kekerasan fisik Siapakah orang yang tidak pernah merasa marah Rasanya setiap kita pernah mengalaminya Tentu saja itu adalah hal yang wajar Karena kita masih memiliki emosi Tapi emosi yang wajar akan menjadi masalah Saat kita membiarkan kemarahan itu menguasai seluruh emosi Hati dan pikiran kita Kita tidak bisa lagi melihat persoalan dengan jernih dan objektif Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan Agar kita tidak membiarkan kemarahan itu hadir lebih lama Dari matahari terbenam Atau jangan memberi kesempatan kepada iblis Mengapa demikian? Karena saat kita membiarkan kemarahan berkuasa lama dalam hati kita Maka hati kita akan dikuasai dendam dan kebencian Dan itu hal yang fatal Sahabat Lansia Mari kita berdoa Sungguh kami merasa ditegur dan dikuatkan oleh firmanmu Sebagai manusia kami adalah orang-orang yang tidak pernah tidak marah Karena itu ampunilah kami Tuhan Berikan kami hati yang tenang Hati yang sabar Untuk boleh melihat dan menguasai segala keadaan Bahkan keadaan yang tidak pernah kami rancang atau bayangkan Karena kami punya Tuhan kami yang mengajarkan kepada kami Untuk bisa menguasai kemarahan Terima kasih Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Sahabat Lansia Demikianlah renungan kita hari ini Jangan lupa subscribe Like dan bagikan kepada orang lain Tuhan memberkati Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih